Intro Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menghebohkan publik 15 jam dikepung polisi akhirnya tersangka pencabulan santriwati menyerahkan diri Mas Beci anak kiai dari Jombang tersangka pencabulan diceploskan ke rutan Madaeng Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah admin meminta bantuan kepada sahabat lovers untuk Mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Jika sudah kami ucapkan terima kasih Muhammad Subuki Azaz Sani Alias Mas Beci tersangka kasus pencabulan santriwati akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian Setelah 15 jam dikepung di pondok pesantren Sidikiyah di desa Losari Kejamatan Peloso, Kabupaten Jombang Mas Beci dibawa keluar dari pintu utama pesantren sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat Setelah mengamankan buron tersebut polisi mulai meninggalkan pesantren Sejumlah mobil polisi termasuk kendaraan Barakuda juga mulai meninggalkan lokasi Namun diantara petugas yang keluar dari pesantren itu ternyata polisi juga membawa seorang pria Pria tersebut digelandang oleh petugas dan langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Maporles Jombang untuk diperiksa lebih lanjut Diduga pria tersebut merupakan pengikut Mas Beci Sementara itu Mas Beci yang juga putera pengasuh pondok pesantren Sidikiyah Kei Haji Muhammad Mukhtar Mukhti Langsung dibawa ke Polda Jatim Pantauan di lokasi iring-iringan rombongan polisi tiba di Maporles Jatim sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat Jumat 8 Juli 2022 Namun tersangka tidak terlibat dalam rombongan tersebut hanya terlihat sosok Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta didampingi jajarannya Selang 10 menit kemudian Kabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmantau menemui amak media yang telah menunggu kedatangan MSAT di gedung The Red Scream Room Polda Jabar Ia menyampaikan bahwa MSAT sudah tiba di Polda Jatim Namun ia masih merahasiakan keberadaan MSAT Pihaknya juga langsung melakukan penahanan terhadap MSAT Dia mengaku tersangka baru akan dirilis pada Jumat 8 Juli 2022 Jadi mohon bersabar dulu ungkapnya Untuk mempermudah proses pelimpahan kepada kejaksaan tinggi kejati Jatim MSAT diditipkan ke Rumah Tahanan Rutan Kelas 1 Surabaya di Madaeng, Situarjo Penahanan terhadap tersangka karena proses hukum kasus dukaan kekerasan seksual terhadap Santriwati Sudah sampai pada penyerahan tahap 2 Tersangka dititipkan di Rutan Madaeng untuk keamanan pujarnya Sebelumnya sejak 2019 MSAT sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelajaran seksual terhadap Santriwati Berkas perkaranya sendiri sudah dinyatakan lengkap alias P21 Saat hendak dilakukan penimpahan terhadap 2, kepolisian gagal menangkap MSAT Bahkan ayahnya meminta kasus anaknya dihentikan Diketahui MSAT dilaporkan ke polisi atas dukaan pencampulan anak di bawah umur pada 29 Oktober 2019 Dia lantas ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan surat pemberitahuan di mulianya Penyidik SPDP bernomor B175-11-R124-2019 Berat saat reskrimu Polis Jombang tertanggal 12 November 2019 Dalam SPDT tersebut MSAT diceret pasal 285 atau pasal 294 ayat 1 dan 1 ke 2E KUHP Informasi yang dihimpun dugaan pencabulan itu ternyata saat korban melamar menjadi karyawan klinik rumah sahat Pompest Praktik asusilah berlangsung saat Pompest interview Calon karyawan di nama terlapor MSAT sebagai pimpinannya Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya